Halo guys, kali ini gue mau ngajak kalian main ke Samaneah Hill nih Lokasinya itu ada di Parung Panjang Dan lokasinya pun deket banget sama stasiun Parung Panjang guys Hanya 10 menit Jadi untuk kalian yang kerja di Jakarta, gak usah bingung ya Mau naik apa untuk pergi kerja Kalian bisa tinggal parkir aja nih di stasiun Parung Panjang Lalu kalian bisa pergi kerja dengan naik ke motor lain aja Terus uniknya dari project ini adalah Dia memiliki desain rumah yang unik banget Jadi modelnya itu terbuka dan open space gitu guys Ini merupakan desain karyanya Andra Martin Yaitu salah satu arsitektur yang terkenal juga ya di Indonesia Untuk fasilitas, ini udah lengkap juga ya Jadi disini ada outdoor gym, ada taman Dan banyak banget fasilitas pendukung lainnya nih guys, kayak gini Nah, untuk harga dari rumah ini bisa kalian cicil di 2,9 jutaan aja nih per bulan Menggunakan bank OCBC Tapi teleponnya memang di 25 tahun Nah, kalau kalian pakai bank lainnya juga bisa kok Karena banyak banget nih bank yang udah kerja sama-sama mereka Terus DP-nya pun hanya 5% aja Dan kalian juga bisa cicil sebanyak 6 kali Dan itu pun udah free BPHTB dan lain-lainnya ya guys Dan kita udah gak sabar banget mau lihat show unitnya Jadi pertama kita mau lihat dulu nih show unit yang tipe suite Ini tanahnya itu 72 meter persegi dengan luas bangunan 36 meter persegi Kecil banget ya bangunannya Eits, tapi tunggu dulu, kalian harus lihat ini Begitu masuk ke dalam rumahnya, kita langsung shock banget ngeliat layout rumah yang unik banget Ini bener-bener plong banget guys, tanpa sekat gitu Jadi mereka kasih disini area untuk dapur dan ruang makan Lalu di sebelah kanannya itu adalah taman dan juga ruang keluarga untuk menonton TV gitu Jadi ini tamannya sebenarnya gak ada plafon ya Ini karena show unit, sebenarnya itu kosongan Terus disini adalah area untuk menonton TV gitu Mereka kasih kaca atau cermin gitu Agar ruangannya ini pun semakin luas Terus ini adalah kamar di depan Jadi kamar depan itu ada sebuah jendela kecil menghadap ke depan ya Ini kamarnya memang gak terlalu besar, tapi udah cukup banget untuk kamar kedua gitu ya guys Untuk anak kalian nantinya Terus disini di tengah ada sebuah kamar mandi Ini kamar mandinya udah dengan kloset dan sanitari lainnya ya guys ya Dan untuk kamar mandinya ini gak kecil, gak sempit banget gitu Ini udah pas banget untuk satu rumah kayak gini ya Dan plafonnya pun termasuk yang tinggi juga Terus di sebelahnya itu ada sebuah kamar Nah jadi ini kamarnya itu keren banget ya Mereka disini kasih dishare unitnya memang dari kaca Tapi aslinya nanti kalian dapetinnya itu dari dinding ya Dari dinding bata gitu Terus ini dia untuk kamarnya Ini kamarnya luas banget ya Jadi kamar ini bisa dibilang 3x3 meteran gitu Disini udah muat satu kasur dan lemari Terus di dalam ini juga ada sebuah jendela kecil kayak gini nih guys Yang bukaannya itu dari samping ya Itu untuk menghadap ke courtyard kalian tadi Dan ini adalah courtyardnya nih guys Ini adalah taman di dalam rumah Kalian bisa jadi ini ruangan atau memang jadi taman kayak show unit ini ya Jadi ini berdasarkan ya kreativitas kalian aja nantinya gimana Terus untuk plafon ini sebenernya gak ada nih Jadi ini nantinya bolongan gitu ya Hanya ada plafon pinggirannya itu Sedangkan nanti bolongan itu bisa memberikan sirkulasi udara masuk ke dalam rumah kalian Jadi rumah kalian tuh gak pengap Terus satu lagi keunggulan dari tipe suite ini adalah Dia itu bisa dibikin 1,5 lantai guys Jadi kalian nantinya bisa nambah mezzanine lagi ya Karena bentuk dari depan rumahnya itu Fasadnya itu terlihat seperti 2 lantai Asalkan gak mengganggu fasadnya Bentuk fasad depan Kalian bisa kok nambah ruangan lagi dalam rumah kalian gitu Selanjutnya adalah yang tipe grande nih guys Luasnya sama Luas bangunannya ya Sama Luas tanahnya pun juga sama Tapi bedanya adalah di layoutnya nih guys Yuk langsung kita cek Begitu masuk ke yang tipe grande Sebenernya kita lihat Semuanya tuh sama banget ya Kayak yang tipe suite Bedanya adalah Posisi kamar mandinya itu digeser ke belakang Lalu untuk courtyardnya itu dibikin menyamping ya guys ya Gak memanjang ke belakang kayak tadi Nah ini kamar keduanya juga sama ya Posisinya kayak yang pertama tadi Ada jendela juga menghadap ke halaman depan Dan ukurannya itu gak terlalu besar Terus dapurnya itu pas di depan kamar kedua Dan ini courtyardnya yang tadi udah menyamping ya posisinya Ini pelafon yang biru itu Ada lampu biru itu nantinya terbuka ya guys ya Terus ini untuk kamar mandinya digeser memang di sebelah kamar utama Dan wastafelnya ditaruh di depan nih Di luar kamar mandi Kalau tadi kan wastafelnya itu ditaruh di dalam kamar mandi kan Ya hanya yang beda itu aja sih sebenernya Dan di sebelah kamar mandi ada kamar utama Jadi ini kamar utamanya Luasnya sama ya kayak yang tadi juga Hanya aja bedanya disini Mereka gak taruh lemari nih disini Mereka hanya taruh seperti kasur Lalu di depannya itu ditaruh seperti hambalan Hambalan dan storage bagian bawahnya Tetap seperti lemari tapi lebih terbuka Jadi ruangannya itu menjadi terlihat lebih luas aja ya Terus ini untuk korearnya nih guys Mereka kasih beberapa kisi-kisi Di antara ruangan satu dan ruangan lainnya gitu ya Jadi bikin rumahnya itu terlihat lebih asri lagi Disini memang konsep itu kayak Open space dengan yang lebih relax gitu gak sih Karena mereka taruh tanaman besar nih di ujung Kayak gini Jadi ini nantinya kan ada matahari ya Jadi itu tanaman kalian tuh bisa tumbuh subur juga Dan sirkulasinya juga bagus Tapi bedanya adalah yang tipe grandia ini Dia gak bisa kalian bikin satu setengah lantai Kayak tipe suite tadi ya guys Karena untuk fasad depannya itu dia lebih pendek Jadi ini hanya untuk satu lantai aja ya guys ya Ya ini cukup nyaman ya guys ya Jadi kalau kalian berminat dengan rumah-rumah Yang ada di Samania Hills ini Kalian bisa kontak aja ke nomor whatsapp Yang ada di bawah ini guys Karena kalian nanti bisa dilayani langsung Sama marketingnya yang baik-baik banget Sebenarnya ini adalah projek ketiga dari Samania Hills ya Sebelumnya udah ada dua kluster Yang mana udah rata-rata pada sold out gitu Nah ini kita kemarin lagi jalan-jalan nih Sari-sari kesini Tapi memang ambilnya itu model portrait ya Jadi agak kurang enak dipandang Nah disini kalian bisa lihat nih Nanti untuk projek pertama dan projek kedua Dari Samania Hills Dimana udah banyak banget yang ngisi disini ya Yang huni Dan ada juga beberapa ruko gitu guys Jadi kayak shop house gitu Dan itu kalian bisa langsung tanya aja deh Nanti ke marketingnya juga ya Oke gitu aja Thanks for watching Bye